Dhani Sanjaya, warga Jalan Ikan Kapasan, Kelurahan Kupang Raya, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, mengaku dibegal penumpangnya. Dhani Sanjaya dicinduk polisi lantaran membuat laporan palsu. Kepada polisi, Dhani mengaku menjadi korban pembegalan, sehingga motornya dibawa kabur pelaku. Adapun laporan palsu dibuat tersangka ke SPKT Polresta Bandar Lampung pada 27 Juli 2021. Tersangka membuat laporan bahwa dirinya menjadi korban penodongan? Ujar Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Reski Maulana, Jumat 30 Juli 2021. Menindaklanjuti laporan yang diterima dengan nomor registrasi LPB 1666-7-2021 SPKT RESTA Balam, ternyata tersangka bukanlah korban penodongan atau tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Setelah kami lakukan penyelidikan, ternyata fakta di lapangan tidak sesuai dengan yang dilaporkan, kata Reski. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!